Pas saya ketemu dengan ayah, saya tanya, yang pertama saya tanya itu ibu, ibu dan adik, semua saya tanya. Jadi kan waktu itu saya sedih, karena pas saya bilang, ibu, ibu gak ada lagi, gak selamat adik, kakak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah hadir di I'm Possible hari ini. Di sini mungkin kita bukan untuk mengingat kembali sebuah musibah yang pernah terjadi, tapi kita ingin bisa sama-sama belajar untuk memahami. Bagaimana ketika sebuah musibah itu terjadi, tapi kamu bisa diberi kesempatan kedua dan akhirnya bisa berhasil dan akhirnya bisa menjadi seperti yang sekarang. Masih ingatkah sebenarnya pada saat itu terjadi 2004, usia kamu berapa waktu itu? Itu usia 8 tahun di pagi hari itu, saya sedang bermain bola bersama dengan teman-teman, kemudian angin sekitar 5 menit, setelah angin baru terjadi gempa. Oke, jadi posisi pada saat itu lagi main bola di lapangan, ada angin dulu, lalu gempa, setelah itu beberapa menit, kemudian baru tsunami. Langsung pulang ke rumah bersama dengan teman-teman, saya dipanggil sama ibu untuk panggil ayah di tambak, kebetulan waktu itu ayah kerja di tambak, ditambak ikan. Jadi saya ketambah ikan, panggil ayah, saya bilang, ayah lemari rumah sudah jatuh di rumah. Jadi saya langsung pulang bersama dengan ayah ke rumah. Jadi gak lama kemudian, kami ngumpul di pinggir jalan bersama dengan tetangga. Jadi beberapa menit kemudian, kami lihat ini seperti angin putih meliun di arah laut. Oke. Jadi pas, pas lihatnya kan, ininya jatuh pohon kelapa. Jatuh pohon kelapa, jadi ada orang yang teriak, teriaknya, air-air. Terus saya langsung lari bersama dengan ibu, adik dan kakak, katanya ayah nyusul ke belakang. Saya naik mobil pickup bersama dengan ibu, adik dan kakak. Terus karena kemacetan, jadi mobilnya itu sudah berhenti, gak bisa kemana-mana lagi. Karena airnya semakin dekat, terancam ombak pertama, ombak pertama gak terlalu tinggi. Pas ombak kedua baru tinggi. Jadi saya tenggelam waktu itu, saya masih di dalam mobil, mobil pickup. Masih di dalam mobil posisi? Saya masih di dalam mobil, terus tiba-tiba adik saya tenggelam. Saya sempat mengangkat adik, mak ini adik. Pas saya angkat, saya berikan sama mak. Jadi pas waktu itu, kakak saya juga tenggelam. Karena kakak saya terlalu berat, jadi saya gak bisa angkat kakak saya. Jadi saat itu, airnya semakin tinggi, baru saya terpisah dengan mereka, dengan keluarga. Pas saya bangun, saya melihat, oh kok gak ada lagi keluarga saya. Jadi kan waktu itu mobil pickup, jadi orangnya rame, berkumpul dengan saudara, keluarga. Oke, dan terseret terbawa dengan air. Iya, saya langsung terseret terbawa air. Waktu itu saya seperti tidur. Saya tenggelam, saya tiba-tiba sudah ada di atas kasur. Kemudian kasur itu tenggelam, saya berusaha untuk naik ke atas bangku sekolah. Itu airnya masih tinggi. Bangku sekolah itu udah mau tenggelam juga. Jadi saya berusaha untuk, saya ambil kelapa yang kering itu. Saya langsung ambil, saya peluk seperti pelampu. Terus saya juga tenggelam. Pas tenggelam saya seperti orang tidur juga, gak sadar. Gak sadarkan diri. Lalu ketika kamu sadar kembali? Lalu pas saya sadar ketika saya berada di atas kasur yang lain. Oke. Berapa lama sampai akhirnya air itu surut? Jadi selama air masih pasang, kamu tetap berada di kasur itu ya? Masih berada di atas kasur, terus kasur itu tenggelam. Saya tenggelam lagi, tiba-tiba saya sudah ada di atas pohon yang besar. Jadi saya dalam air itu dari pagi, dari pas tsunami, sampai jam 7 pagi. 7 pagi besoknya baru sadar. Itu baru airnya berhenti surut, sudah surut ke laut. Oke. Jadi di pohon itu tersangkut dengan mangrove dia. Manggrove. Terus pas saya sadar, saya sudah ada di atas screen bed yang besar. Paginya saya sadar. Jadi kayu itu tetap berada di situ, di samping screen bed itu. Dekat pohon mangrove. Jadi di situ saya selama 21 hari. 21 hari? Jadi hari pertama saya berusaha untuk cari makan karena saya di air selama dari pagi sampai malam. Terus sampai subuh. Terus saya berusaha untuk cari makan, cari minuman. Pas, kan banyak itu bekas-bekas yang bawa air. Jadi saya ambil, saya ambil, saya ambil makan seperti mie instan, roti. Terus ada air mineral, langsung saya bawa ke tempat tidur saya. Saya dengar ketika pertama kali kamu sadar, kamu melihat sekitar tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Itu tidak ada. Jadi waktu itu kan saya, pas hari kedua. Pas hari kedua, pas saya lihat ke semua. Jadi di situ banyak mayat. Banyak mayat, terus pas saya lihat gak ada orang lagi. Jadi saya pikir kan sudah kiamat. Saya hampir bunuh diri. Oh iya, berarti saya yang tersisa hidupnya ini. Jadi saya pucahkan botol. Pas saya mau tusuk kan, tiba-tiba udah ada ini. Udah ada mobil yang lewat di atas jembatan. Di jembatan sekitar 3 km. Kenapa kamu berpikir untuk menghabiskan diri kamu sendiri? Enggak. Soalnya saya tidak pernah melihat orang lagi, orang hidup. Jadi yang saya lihat cuma mayat di situ. Saya bisa merasakan kepedihan yang luar biasa. Suatu teror yang gak bisa dibayangkan. Kalau anda perhatikan dari mimik wajahnya, di situ ada satu teror dan ketakutan. Ketika seseorang bangun 8 tahun, melihat rata. Tidak ditemui satu manusia pun saat itu. Kita harus bertahan hidup. Karena untuk usia 8 tahun, belum bisa memproses bahwa saya harus hidup. Dia belum. Dia begitu banyak kebingungan. Ini anak yang menurut saya luar biasa. Lalu kapan akhirnya kamu bisa kembali bertemu dengan keluarga? Kan pas saya ketemu dengan keluarga kan, mereka bilang. Kok bisa hidup 21 hari di laut. Yang saya gak pernah berpikir bahwa saya tinggal di laut 21 hari. Yang saya rasakan cuma 3 hari mbak. Tidak terasa sepanjang itu ya. Siapa yang kamu temui? Anggota keluarga siapa yang akhirnya selamat pada saat itu? Pas ke hari 19, 20, 21, baru saya ketemu dengan 2 orang Aceh. Mereka lagi cari mayat di situ. Mayat keluarga. Terus mereka lihat saya. Saya panggil. Bang, bang tolong. Saya panggil. Terus yang mereka lari. Mereka pikir saya ini apa. Orang mati bisa hidup. Hidup balik. Mayat seperti itu ya. Karena berada di kumpulan mayat kan? Ya, kumpulan mayat. Setelah beberapa menit kemudian baru dia balik. Dia balik. Terus saya langsung diangkat. Dimasukin ke dalam fiber ikan. Terus langsung di nyeberang ke sungai. Baru kasih makan sama orang Aceh itu. Terus tiba-tiba saya ketemu dengan 2 kakak kakek. Dia berisalam. Assalamualaikum. Saya jawab. Waalaikumsalam. Terus beliau tanya nama. Tanya sekolah berapa umur. Dia berpesan. Jangan pernah tinggal salat. Terus sebelum dia minta izin. Ya udah saya minta izin dulu. Terus dia berisalam. Pas saya lagi makan. Makan roti. Tiba-tiba pas saya lihat. Enggak ada lagi udah hilang. Oh kakek itu sudah tidak akhir? Ya sudah hilang. Oke. Lalu berapa lama kemudian akhirnya kamu bisa bertemu dengan keluarga kembali? Nah setelah itu saya baru bertemu dengan orang Inggris. Kebetulan saya pakai baju tingas Portugal. Jadi mereka ambil gambar saya. Setiap itu baru langsung dibawa ke ruang sakit. Pertama saya ketemu ayah. Pertama saya ketemu dengan abang sebuah saya. Terus mereka kasih tau kepada keluarga saya, kepada ayah. Kemudian ayah langsung ke rumah sakit. Ayah tidak percaya kalau misalnya saya itu masih hidup. Terus saya kembali bertemu dengan dia. Pas setelah 4 jam kemudian saya ditemukan. Ayah selamat? Ya ayah selamat. Pas saya ketemu dengan ayah saya tanya. Yang pertama saya tanya itu ibu. Ibu dan adik semua saya tanya. Jadi kan waktu itu saya sedih. Karena pas saya bilang ibu gak ada lagi. Gak selamat adik kakak. Jadi ibu, aplaka dan adik tidak selamat pada saat itu. Ya tidak selamat. Saya paling takut untuk melihat air laut yang warna hijau, biru. Jadi semua trauma yang tidak kita selesaikan itu biasanya akan muncul. Atau bisa juga dalam artian bertambah akut. Terima kasih telah menonton!